Ada salah satu fitur yang sering dipakai orang-orang saat jualan di WA, namanya adalah WA Story. Nah, pertanyaannya adalah gimana sih cara jualan di WA Story? Akan kita bahas di video kali ini. Hai, kembali lagi bersama saya, Shaw Andres dari socialmediamarketer.it Tempat untuk memudahkan kamu belajar seputar pemasaran di media sosial. Jadi, seperti topik kita hari ini, teman-teman, kita akan belajar gimana sih cara menulis copywriting atau cara jualan di WA Story. Kita harus membuat kata-kata seperti apa atau strateginya seperti apa. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja masuk ke layar laptop saya. Jadi, cara jualan di WA Story atau sebenarnya copywritingnya untuk di WA Story itu seperti apa sih? Nah, jualan di WA Story, teman-teman, itu sangat-sangat berbeda dengan WA Broadcast. Jadi, kalau misalkan teman-teman di sini adalah orang-orang, pebisus online yang jualan via menggunakan WA Broadcast gitu kan. Nah, kalau di WA Story itu caranya beda. Bedanya apa? Bedanya seperti ini. Jadi, saat kamu jualan di WA Story, itu kan orang yang memutuskan untuk buka sendiri WA Story kamu kan. Beda halnya kalau kamu jualan di WA Broadcast. Kalau WA Broadcast itu secara langkah langsung kan kamu memaksa mereka untuk buka kata-kata promosi kamu kan. Atau buka copywriting kamu. Nah, WA Story itu caranya berbeda. Jadi, kalau di WA Story itu sebenarnya ya, sebenarnya kamu bisa sih menggunakan copywriting. Tapi di video kali ini kita akan membahas tentang cover selling gitu kan. Cara jualan di WA Story itu dengan menggunakan cover selling. Jadi, video kali ini kita nggak hanya bahas tentang copywriting untuk WA Story. Tapi kamu juga akan belajar tentang cover selling. Apa itu sebenarnya cover selling? Jadi, kalau kamu lihat teman-teman, ini contoh cover selling di WA Story. Misalkan yang seperti ini. Yang pertama, jualan online ternyata enak ya. Kalau ngerti ilmu copywriting, misalkan di case ini kita ingin jualan tentang kelas copywriting gitu kan. Yang mana? Ini kan membuat orang penasaran gitu ya. Hah? Apa itu? Misalkan ilmu copywriting gimana gitu kan. Kalau misalkan target pasar kamu adalah pebisnis online gitu kan. Yang view WA Story kamu atau yang melihat WA Story kamu adalah pebisnis online. Contoh lagi yang kedua, misalkan industri lainnya gitu ya. Industrinya misalkan suplemen gitu ya. Contohnya seperti ini. Kemarin tetangga sebelah ngomong, Mbak, kok bisa sih badannya tetap bagus padahal anaknya sudah dua. Hehehe, dia nggak tahu aja kalau aku minum suplemen dan olahraga khusus. Nah, ini kan membuat orang itu kereketan dan gemes gitu ya teman-teman. Apa misalnya? Olahraga khususnya apa? Suplemennya apa? Nah, itulah ini yang akan cover selling. Jadi, kita nggak menjelaskan secara langsung sampai orang itu datang kepada kita gitu kan. Dan orang itu melihat, ini kamu jualan apa sih gitu ya. Jadi, mungkin kamu juga bertanya-tanya gitu kan. Sebenarnya ini teknik yang menarik gitu kan. Dan yang sering dibahas orang. Namun sebenarnya cover selling itu apa sih? Jadi, teman-teman, kalau definisinya sendiri, cover selling itu, kalau kita jawarkan gitu ya. Kita bahasa Indonesia kan gitu kan. Covernya kan tersembunyi ya. Selling itu penjualan ya. Jadi, cover selling adalah cara jualan secara terselubung atau tersembunyi gitu kan. Walaupun ini sebenarnya bukan ilmu yang ada gitu ya secara harfi ya. Tapi ini ilmu yang dibuat juga dari salah satu orang di Indonesia namanya Gijendral Nasution gitu kan. Tapi kamu juga bisa mempraktikkan ini untuk jualan online kamu ya. Dan untuk membuat cover selling, teman-teman, ini ada syarat-syaratnya. Jadi, yang pertama, kamu harus memberikan efek penasaran. Jadi, beda halnya dengan copywriting. Misalkan kalau copywriting itu kan bonus, bonus apa misalkan? Bonus, bando, eksklusif untuk pembelian skincare hari ini. Misalkan seperti itu ya. Tapi kalau cover selling itu beda. Jadi, kamu nggak boleh menjelaskan secara langsung gitu kan. Contohnya, kalau misalkan tadi bando gitu kan. Hari ini beli skincare A, ternyata dapat bonus apa misalkan. Nah, itu contohnya seperti itu ya. Terus yang kedua, nggak memberikan penawaran secara langsung. Jadi, sama kayak tadi sudah saya singgung, itu beda dengan copywriting. Cover selling itu beda ya. Terus yang ketiga adalah, nggak ada kalimat perintah. Saik itu tanda sedu atau ajakan bertindak ya. Jadi, nggak boleh kayak kamu itu menyuruh orang atau memersuasi orang itu haram di cover selling ya. Terus yang keempat, nggak ada nomor handphone atau harga juga. Jadi, nggak boleh terlalu terlihat jualan. Itu idealnya cover selling itu kayak kamu itu memberikan informasi gitu ya. Tapi informasinya itu setengah-setengah. Jadi, membuat orang penasaran sampai mereka jat kamu. Ini apa sih maksudnya gitu kan. Nah, baru kamu jelaskan di sana ya. Dan yang kelima, ada emosi di dalamnya juga. Jadi, ya juga harus emosional gitu kan. Jadi, nggak flat ya. Terus, kata-katanya ambigu juga. Ambigu itu contohnya seperti ini. Misalkan ya. Alhamdulillah, hari ini penjualan bandonya laku banyak. Contohnya seperti itu. Nah, banyak itu kan ambigu teman-teman ya. Banyak itu berapa? Apakah 5, 10, berapa? 15 mungkin. Nah, itu kayak gimana? Nah, itulah yang memangkan cover selling. Jadi, harus menggunakan kata-kata yang ambigu. Beda halnya dengan copywriting. Yang mana copywriting harus spesifik. Jadi, misalkan banyak. Nah, itu nggak bisa. Kamu harus jelaskan. Misalkan, misalkan kamu bilang kalau produk ini sudah dibeli oleh banyak orang. Itu nggak boleh kalau copywriting. Ya, boleh aja sih. Tapi lebih bagus kalau bisa spesifik. Misalkan produk ini sudah dibeli oleh 599 orang. Nah, itu lebih spesifik. Sementara kalau cover selling, itu beda. Kamu harus menggunakan yang ambigu seperti itu ya. Nah, tips untuk jualan di WA Story, teman-teman. Yang pertama, jangan mengunggah atau mengupload WA Story yang terlalu banyak dalam waktu bersamaan. Jadi, kalau kamu lihat, pernah lihat orang-orang yang sering jualan online, jualan via WA Story itu biasanya story-nya itu sampai... Nah, itu bikin orang itu males baca, teman-teman ya. Jadi, idealnya ya 3-5 lah per hari gitu kan. Tapi, jangan dalam waktu bersamaan. Misalkan siang gitu kan. Siang 1, sore 1, malam 1. Jadi, ada jedanya ya. Terus, yang kedua, sesekali tambahkan story yang tidak hanya jualan aja. Tapi, menunjukkan keseharian kamu atau behind the scene. Jadi, yang seperti kita tahu bahwa orang itu, kalau misalkan mereka melihat story kita, tapi kok jualan terus. Itu kan mereka merasa, ya ini orang jualan terus ya. Akhirnya, saat kita membuat story lagi, mereka nggak lihat WA Story kita. Karena isinya jualan terus dan nggak seru gitu kan. Otomatis, ya itu menurunkan jangkauan WA Story kamu. Jadi, pastikan jangan hanya jualan terus, teman-teman. Sesekali bisa memberikan tesimoni, behind the scene, atau misalkan kamu lagi di mana. Itu bisa, boleh banget, nggak masalah. Walaupun memang tujuan kamu adalah jualan. Tapi, setiapnya kamu membangun hubungan dengan orang, teman-teman. Jadi, nggak hanya jualan aja ya. Terus, yang ketiga, saat mendapatkan calon customer baru, mintalah mereka save nomor WA kamu. Jadi, ini sangat-sangat penting, teman-teman. Kenapa? Karena saat mereka nggak save nomor kamu, mereka nggak akan bisa lihat WA Story kamu. Jadi, untuk meningkatkan jangkauan WA Story kamu, atau meningkatkan view WA Story kamu, pastikan minta mereka selalu save nomor WA kamu. Karena saat mereka save, saat saling save, kamu bisa broadcast, dan orang itu bisa melihat WA Story kamu. Dan WA Story kamu berpotensi untuk menjangkau lebih banyak orang, teman-teman. Dan itu, teman-teman, sebenarnya gimana sih cara jualan di WA Story. Jadi, nggak hanya copywriting. Dan terkait copywriting, kamu juga bisa pelajari di video-video kita yang lain juga. Cuma, di konteks kali ini, saya ingin jelaskan bahwa nggak hanya dengan pakai copywriting, teman-teman. Tapi, kamu bisa menggunakan juga cover selling untuk jualan di WA Story. Dan terkait cover selling pun juga kita sudah bahas di video-video yang lain, yang mungkin akan saya tulis di sini, atau di bagian deskripsi caption YouTube ini. Dan itu saja, teman-teman, dari saya. Kalau misalkan kamu menyukai video dari channel-channel ini, kamu merasakan bermanfaat. Pastikan kamu juga subscribe channel ini, dan aktifkan loncengnya, agar kamu nggak ketinggalan informasi-informasi lainnya seputar gimana sih cara melakukan pemasaran di sosial media. Dan itu saja dari saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.